Intro Salam jumpa pemirsa bagaimana kabar anda? Pandemi covid-19 berdampak ke segala sektor hingga pemerintah memunculkan fase baru yaitu tatanan kenormalan baru tapi seperti apa fase itu berada di lingkungan masyarakat? Akankah ini menjawab solusi dari segala permasalahan perekonomian yang ada di masyarakat? Memirsa Bangga Magelang adisi kali ini spesial kami mengundang Mas Edros Isnento Wijoyo Eskom selaku pendiri dan juga ketua BASKOM atau Bakulers Community seperti apa sebenarnya apa Bakulers Community dan bagaimana Bakulers Community berperan dan mendobrak perekonomian di sisi kritis Bersama saya Putra Madani pemirsa hanya untuk anda Inilah Bangga Magelang Ruang Rebuknya Wong Magelang Ya pemirsa bagi anda yang tertarik atau mungkin anda ingin memajang lukisan atau hasil seni yang artistik Anda bisa segera menghubungi kami di Magelang TV ini ada salah satu lukisan yang spesial sekali dengan bahan empon-empon dengan pelukisan maestro seniman dari Borobudur Magelang yaitu Mas Isting Medi Anda bisa menghubungi kami atau langsung datang ke Isting Medi Studio Arts bagi anda juga yang belum mengikuti sosial media Magelang TV anda bisa add di Instagram kami di at Magelang TV dan juga anda bisa subscribe YouTube official channel kami di Magelang TV Halo Mas Edros Halo selamat siang Mbak Alhamdulillah sehat ini sepertinya Alhamdulillah sehat Mbak saya sudah melihat kostumnya hari ini ada BASKOM BAKULERS COMMUNITY ini antara perpaduan bahasa Jawa BAKUL BAKULERS COMMUNITY komunitas para-para BAKUL seperti apa sebenarnya Mas BAKULERS COMMUNITY ya jadi ini sebenarnya kisahnya sih panjang ya kita singkat aja jadi 2 menit 2 menit aja ya jadi sejarah BASKOM itu memang kita para pedagang ya pedagang kaki lima atau PKL ataupun seluruh daripada elemen masyarakat entah dia memang statusnya pekerja ataupun memang pedagang lah mereka semua berkumpul menjadi satu pada saat itu kita omong kosong aja berunding ini enaknya kita nih para pedagang bagaimana nih kita buat komunitas pada saat itu juga saya punya usulan mari yuk kita bentuk suatu wadah komunitas untuk menampung para pedagang-pedagang kecil ya pedagang-pedagang kecil yang bahasanya itu kita masih dibawanya UKM ya jadi lebih kecil dari UKM ya lebih kecil dari UKM lebih kecil dari mikro ya jadi karena kita ini kompleks pedagangnya macem-macem mulai dari makanan, fashion terus ada mainan ada segala macem lah semua jadi satu saya buatkan wadah terus kita resmikan terbentuk resmi Bakulus Community itu ide pencetus namanya memang saya pertama kali spontan udah kasih nama BASKOM aja kok BASKOM kenapa ya bagus sih ya BASKOM kan tempat wadah ya wadah besar yang bisa buat nampung apapun ya disitu ya ya kita buatkan aja BASKOM terus kepanjangannya apa BASKOM? Bakulus Community jadi seperti itu jadi ini semua terinspirasi karena sebenarnya bukan dari rencana yang benar-benar ya karena berkumpulnya atau apa yang sebenarnya waktu itu terjadi mungkin ada hal yang meresahkan sebenarnya banyak dari saya pribadi saya kan memang aktif di sektor UKM ya saya juga aktif untuk pedagang kebetulan saya juga pelaku usaha banyak teman-teman rekan-rekan itu masuk informasi ke saya bagaimana gimana-gimana ya mas gimana bla 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 oke lah pada saat itu memang saya punya ide waktu itu dan saya kembalikan lagi semuanya ke teman-teman bagaimana kalau seperti ini oke mas udah ayo dibentuk aja terbentuk lah waktu itu BASKOM di tanggal 25 Mei 2018 2018 sudah 2 tahun 2 tahun ini jadi kemarin juga Kopdar kita 1 tahun pertama kita disupport juga sama Magelang TV juga untuk acara Kopdar di warung Joglu ya Joglu Kerajaan itu terima kasih dari Magelang TV dan alhamdulillah sampai sekarang walaupun di pandemi saat ini ya walaupun sedikit terengah-engah dari para pedagang dan para bakul bahkan bakul itu tidak konstan dia relatif jadi ya tidak konstan gak melulu jualan itu kadang nanti berubah dia jadi tadinya jualan A bisa jadi jualan B itulah uniknya bakul dan kita tampung di satu wadah kita punya grup dan masih sering aktif komunikasi dan kita juga ada Facebook ada IG nya jadi saya sendiri sering support rekan-rekan ayo yang punya dagangan mari kita share di sini siapa tahu di grup itu kan gak melulu dia bakul ada juga yang profesinya dia punya pekerjaan mungkin bakul hanya buat sambilan jadi kita saling tukar saling bahu-membahu ya di grup ya katakan ada yang share punya dagangan seperti ini nanti ada yang via japri beli dan disitu itulah yang untuk mendongkrak ekonomi kita disitu walaupun pengaruhnya tidak signifikan tapi kan kita bisa ada putaran roda ekonomi disitu walaupun sedikit sebenarnya apapun situasinya yang terjadi ya mas ketika masa pandemi sebenarnya bukan hanya bakulers perusahaan pertokoan UKM semua sektor memang terkena dampaknya tapi yang menarik di bakulers ini mungkin mereka tetap bertahan mungkin dari segi memang mereka bukan yang besar ya mas bukan pemodal yang besar gitu jadi mereka bertahan untuk ya istilahnya mengukit ekonomi meski di masa krisis apa sebenarnya strategi yang dilakukan para bakulers mas untuk tetap bertahan jadi strateginya itu yang utama yang ada di pemikiran kami ya para bakul-bakul itu kita mematahkan apa segala akses yang ada untuk menghasilkan suatu nilai jadi apapun itu baik sosial media baik via WA atau baik via apapun itu yang penting bisa menghasilkan itulah jadi perantara untuk media kita berjualan lalu yang kedua dari relasi juga relasi kadang via japri mau enggak seperti ini mau enggak lalu yang ketiga mungkin ada wadahnya lewat grup ini kita buatkan di grup mungkin saling sharing saling foto produk termasuk saya pribadi juga sering sharing punya produk nih ayo jadi saling support nih grup ya kita lanjutkan lagi mas setelah berita yang satu ini konggulan masih seru banget ini bagaimana grup bakulers ini berkembang dan juga mengukit ekonomi di masa krisis pemirsa serka ekobudi wiyono babinsa petahunan korami 15 pekuncen mengatakan bedah rumah tahap 3 milik soda dengan dana UPK sedang berlangsung seperti apa ini dia segmen Mag News pemirsa Magelang News Magazine pekerjaan rehab rumah tidak layak uni RTLH milik soda janda dan petani desa petahunan RT3 RW4 Kejamatan Pekuncen Kabupaten Banyomas Jawa Tengah dimulai oleh TMMD reguler 108 Kodem 0701 Banyomas serka ekobudi wiyono babinsa petahunan korami 15 pekuncen Kodem Banyomas menjelaskan rumah tersebut akan dipermanenkan dengan bantuan dana UPK atau unit pengelola kegiatan kejamatan pekuncen dan dari dana amanah pemberdayaan masyarakat DAPM Kabupaten Banyomas semilai 11 juta rupiah ditambah sejumlah bantuan suadaya warga setelah untuk pengerjaan dilakukan oleh para tukang warga setempat dan beberapa orang tim teknis Satgas TMMD reguler dari kesatuan Yon Sipur 4 tanpa Kawan Diakomi Aslawi Kabupaten Tegal dan Densibang 14 Soekaraja untuk target pekerjaan rehab rumah adalah dinding tembok lantai rumah kamar ruang tamu dan dapur Rumah nenek tersebut merupakan rumah ketiga yang dibukar di TMMD reguler Banyomas Disampaikan Ibu Yanti Putri dari Ibu Soda menyampaikan terima kasih atas bantuan RTLH dari Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat melalui program TMMD Kodi Banyomas Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga dan semoga Allah membalas semua kebaikan bapak-bapak semua yang ada di pemerintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yanti Putri dari Ibu Soda RT3 RW5 di umur Curugnanga mewakili ibu saya mengucapkan terima kasih atas bantuan RTLH dari BKAD lewat program TMMD reguler 108 Kodim Banyomas yang sedang dilaksanakan di Desa Pertahunan Kecamatan Pekucen Bantuan ini sangat bermanfaat buat keluarga kami semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak-bapak semua yang ada di pemerintahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tim Liputan Magelang News Bapak Mirsa masih di segmen Magnews Magelang News Magazine Asisten Teritorial Kasdam 4 Diponegoro Kolonel Infantri Soehartono meninjau langsung capaian fisik TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyomas Berikut liputan seletapnya Asisten Teritorial Kasdam 4 Diponegoro Kolonel Infantri Soehartono meninjau langsung capaian fisik TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyomas di Desa Pertahunan Kecamatan Pekucen Kabupaten Banyomas, Jawa Tengah Disampaikan Kolonel Soehartono bahwa kegiatan TMMD reguler di petahunan sampai di hari ini telah menyelesaikan pekerjaan fisik rupa pembuatan 1 unit jembatan dan juga 3 unit gorong-gorong Kedua sasaran tersebut adalah sasaran penunjang sasaran pokok rabat beton sepanjang 1838 meter dengan lebar 3,75 meter dengan ketebalan 20 cm Melihat capaian saat ini menurut Soehartono bisa memastikan bahwa pekerjaan Kodim Banyomas di TMMD reguler 108 akan selesai tepat waktu Aster juga menyatakan dari hasil evaluasinya bahwa pekerjaan infrastruktur tersebut sudah berjalan dengan baik Pasalnya selain ketiga sasaran fisik tersebut Kodim Banyomas bersama pihak desa setempat telah melakukan pekerjaan pendahuluan yaitu pembangunan talut di sejumlah titik jalan rawan longsor di PratMMD Ditegaskan ini adalah sasaran yang bagus untuk di TMMD reguler karena menuju objek wisata air terjun 7 tingkat di mana objek wisata akan maju jika akses jalan yang mendukung Tak lupa Soehartono mewakili Pangdam Empadipon Goro mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemindah Banyomas dan seluruh pihak yang telah mensukseskan TMMD reguler termasuk juga anggota satgas TMMD itu sendiri dan warga setempat yang begitu antusias membantu TMI sejak PratMMD dimulai selamat siang kami aset Pemindah Banyomas saat ini kami dengan Pak Bajar Bapdi dengan Pak Bajar Bapdi 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 sudah melaksanakan kegiatan wakses TKU TMMD 1.08 khususnya di wilayah Bapdi Banyomas karena tadi kita lihat sasarannya sangat sangat bergurus dan pasti akan bermanfaat begitu masalah tadi karena ini adalah akses menuju tempat wisata air terjun 7 tingkat karena tempat wisata apabila ingin lebih maju tentunya yang pertama adalah akses jalan kita lihat tadi memang bedanya cukup ekstrim tetapi dengan adanya kebuatan jalan yang dilakukan oleh Satgas TNMD ini kita mengharapkan manfaatnya cukup besar besar untuk menuju ke tempat wisata tersebut diharapkan dengan adanya akses jalan ini wisatawan yang ingin melihat keindahan apa air terjun tingkat itu akan lebih lebih rame lagi tapi mungkin karena berhubung ini juga masih masa covid mungkin juga agak berkurang wajar tapi diharapkan nanti setelah wabah ini selesai dengan adanya jalan ini juga sudah keras dan sudah bisa dilewati oleh roda empat diharapkan wisatawan semakin rame dan tempat wisata ini tidak semakin bagus dan masyarakat pun akan terbantu pasti akan menambah income-nya melalui apa jual beli sepenir ataupun apa oleh-oleh ataupun yang lain terima kasih tim liputan magelang di ya pemirsa itu tadi segmen mag news magelang news magazine kita kembali lagi ngobrol sama mas edros tapi sebelum ngobrol sama mas edros lagi saya ingin menyampaikan kepada anda pemirsa jangan lupa untuk download gpm stream di google playstore di hp android kesayangan anda untuk menyaksikan tayangan magelang tv secara streaming sehari-harinya ya mas edros kalau tadi ngobrol bagaimana komunitas itu berperan penting dan berpengaruh sekali dalam perkembangan usaha para bakulors ini ya sehingga bisa disebut ini tetap bertahan meski di masa krisis gitu betul sekali jadi strateginya salah satunya adalah menguatkan grup itu tadi ya jadi kita tetap yang penting saling komunikasi aja saling komunikasi walaupun memang gak menutup ya kita memang di masa krisis ini semua sektor kena khususnya mungkin yang di sektor retail lebih parah tapi kita yang di micro ya kalau dibilang parah ya sama aja lebih parah bahkan yang di micro ini harus ekstra berpikir bagaimana supaya setiap harinya dapur kita harus tetap mengepul bagaimana caranya jadi teman-teman itu saya bilang teman-teman member yang di baskom itu super kreatif sekali mereka dan menurut saya mereka memang mempunyai suatu apa ya semangat dan motivasi di samping itu memang karena kondisi dan keadaan dan harus memaksa kita harus bangkit bagaimana caranya dan itu sudah dilakukan pada awal-awal bulan April Mei itu kita semua teman-teman sudah beberapa itu beralih profesi putar otak tadinya bakul A nanti dia pindah ke bakul B jadi sampai ada yang ketemu saya ternyata dia keliling ke rumah ketemu ke rumah saya lho pak beralih profesi iya inilah kita bakul seperti ini sesuai dengan masa atau trendnya jadi kita itu di bakul grup community itu sudah memang jiwanya kita memang sebagai pedagang sebagai entrepreneur sebagai wira usaha yang memang ibaratnya kita sudah tidak mengenal gengsi apa apa sih gengsi jadi yang penting bagaimana kita dan teman-teman itu apapun jualannya apapun jenis produknya apapun dagangannya yang penting laku dan itu ibaratnya saling menguntungkan antara penjual dan pembeli tidak ada tidak ada tidak ada saingan disana saling support saling support walaupun ada yang jualannya sama pun saling support jadi kalau punyanya habis gitu eh ini beli disini karena habis kompleks makanya di grup kita itu kompleks banyak dibilang pengusaha besar juga ada yang punya rumah makan juga ada terus yang punya offset juga ada yang punya usaha warungan juga ada jadi di grup kita itu memang kompleks dan memang mencakup seluruhnya di magelang rata-rata mungkin ada beberapa yang di member itu dia sudah punya nama produknya misalnya suatu contoh warung A itu ya itu ada juga tergabung di kita jadi disamping dia bisa berpromote di grup juga kita saling silaturahmin betul mungkin ini yang opdar kedua ini kan kita juga belum bisa agendakan yang kemarin opdar pertama kita sudah agendakan juga nantilah kita rundingan dengan pengurus-pengurus lainnya dari mana aja sih mas yang bergabung di bakulors community hampir mayoritas magelang semua kota dan kabupaten kota dan kabupaten nah disitu juga isinya juga ada teman-teman dari UMKM juga ada yang bergabung juga kebetulan saya juga anggota banyak juga yang saling sharing dan kita dulu awal mula untuk prospek Baskom itu kita memang memfasilitasi teman-teman pedagang dan kita kelola menjadi di sebuah komunitas ada pengurus kita sering mengadakan event jadi event-event rakyat kita dari 2018 sampai terakhir kalau tidak salah akhir tahun 2018 mulai dari awal sampai akhir itu kita aktif event di magelang magelang kota kabupaten kita mengandeng dinas-dinas terkait dari yang berkepentingan di sektor perdagangan ini jadi kita aktif bahkan dari dari sektor kepolisian juga kita sering gandeng juga semua jadi untuk ke depan ini kita kemarin sedikit discuss sama pengurus ya kita lihat kondisional ini bagaimana seandainya memang nanti sudah memungkinkan ya kita start again kita mulai lagi kita bangkitkan lagi ini walaupun ibaratnya teman-teman ini masih terengah-engah banyak yang masih terengah-engah dan mungkin juga kondisional ini membuat masyarakat juga sebenarnya jenuh dan ketika nanti memang sudah dinyatakan magelang ini sudah normal dan tidak normal atau normal kita memulai lagi pasti grekit masyarakat itu untuk menghadiri event itu akan semangat dan akan rame lagi kan seperti itu ya kita bantu menghidupkannya hanya seperti itu aja yang penting teman-teman ikut gotong royong ikut bantu dan seperti itu yang menarik di baskom ini adalah semuanya bakulers semua punya bakul yang masing-masing tetapi saling support dan saling membantu apa sebenarnya agenda yang ingin dituju? misinya baskom ini apa? sebenarnya kita tidak ada agenda khusus kita cuma ingin agar memang di magelang ini kan hampir rata-rata kebanyakan juga di sektor pekerja dan disini ketika baskom hadir ini bahkan pekerja-pekerja itu ikut antusiasi berwira usaha kan seperti itu entrepreneur kita lanjutkan lagi mas Edros maaf memotong pembicaraannya nanti masih sambung dengan bagaimana mereka berkompetisi tapi berkompetisi yang positif betul sekali Pemirsa masih di Magelang News Magazine Pemerintah Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas mengisi sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat seperti apa pemberdayaan masyarakatnya? kita saksikan bersama Pemerintah Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas turut mengisi kegiatan non-fisik TMMD reguler 108 Kodem 0701 Banyumas dengan mensosialisasikan tentang pemberdayaan masyarakat desa petahunan Kecamatan Pekuncen terhadap sejumlah potensi wisatanya acara dilangsungkan di objek wisata watu kumpul petahunan peserta yaitu perangkat desa dan perwakilan dari ormas setempat dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 Kecamatan Pekuncen Parsono Esos MSI selaku narasumber mengatakan dengan adanya pembangunan jalan 1,8 km dengan lebar 3,75 m menuju objek wisata juruk nangga dan sejumlah potensi wisata lainnya maka desa petahunan bersiap menyongsong menjadi desa wisata terima kasih kami pagi ini adalah memberikan materi terkait dengan pemerintah masalah saat di TEMMD adalah mempunyai maksud khususnya desa-desa yang ada di Kecamatan Pekuncen bisa berdaya bisa mengolah desanya memberikan inovasi apa yang ada kemudian tujuan dari pembelajaran dari pembedaan dari para power berencanaan yang tidak ini jadi nantinya bisa ini bisa diterapkan diimplementasikan di desa masing-masing karena ternyata masing-masing desa itu punya potensi yang cukup besar contoh misalnya tahunan ini ganti wisata waktu kumpul ini juga punya potensi yang cukup besar dalam rangka bisa membangkan desa menjadi mandi kemudian yang terakhir harapan kami mudah-mudahan dengan pembelian materi ini mati dari para pendatang yang hadir khususnya kawal-kawal yang ada di desa bisa mengimplementasikan apa yang tadi di depan sudah disampingkan harapannya desa menjadi mandiri menjadi maju mempunyai pendapatan BAD yang akhir dan jurninya adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat terima kasih pemanfaat pemanfaatan potensi wisata di petaunan harus memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan tetap mempertahankan kelestariannya tak hanya melakukan penyuluhan parsono juga menampung saran terhadap rancangan program pemberdayaan yang telah dihasilkan dalam perempu warga setempat atau musren pangdes tim liputan Magelang TV kita kembali lagi ke Bangga Magelang tuang rembuknya wong Magelang ini lagi rembuk tentang salah satu komunitas positif yang ada di Magelang Baskom tadi menceritakan bahkan ada penggawai yang juga ikut tergabung dan juga ber bersama berkembang bersama seperti apa itu jadi memang pada awal mula berdirinya itu khususnya saya sendiri juga selaku pekerja ya pada saat saya pegawai saya mendirikan kemudian pure mulai saya memang lebih cenderung untuk menghidupkan entrepreneur khususnya di Magelang walaupun untuk entrepreneur itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan kan seperti itu banyak sekali tantangannya banyak sekali cobaannya banyak sekali liku-likunya pemandirian yang super duper iya betul sekali dan inilah yang membuat daya tarik para mungkin di luar sektor pure entrepreneur itu untuk ikut masuk berwira usaha walaupun mungkin itu hanya sebagai sampingan ataupun hobi ataupun apa tapi kita tetap merangkul semuanya dan banyak masih banyak teman-teman disini yang memang dia masih aktif dinas dan dia tetap ikut berwira usaha bahkan di seluruh kota dan kabupaten Magelang ada acara apapun di sektor kramen pernah ada jadi sebenarnya itu di lingkup bakulers Magelang itu orang-orangnya itu ya ketika kita ada event di wilayah ketemu pasti silaturahminya kuat jadi nanti ada di event sekolahan eh ada pas ketemu saya ada ada di car free day juga ada itu lah jadi uniknya wadah komunitas ini dan sampai sekarang saya punya hampir sekitar dua grup ya di WA karena di WA ada berapa satu grup kan 256 member ya kebetulan saya buatkan dua berarti karena tidak cukup nah saking banyaknya masuk jadi kira-kira 500 ya kurang lebih ya kurang lebih jadi dulu sempat saya arahkan ke media telegram agar bisa menanggung banyak cuman kan belum familiar jadi masih via WA dan sampai sekarang masih sering share 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 dagangan untuk kegiatan eksternalnya kita sampai saat ini memang belum aktif ya untuk pengadaan event dan lain-lain kita memang belum jalan karena kemarin masih kondisinya seperti ini masih normal ya berharap sih kemarin kita beberapa pengurus dengan wakil saya sama sekretaris kita sudah rundingan bagaimana membahas ke depan dan kita sudah punya schedule kita sudah punya agenda cuman tinggal melihat kondisionalnya aja ini bagaimana nanti ke depannya lah kita progreskan lagi nanti oke jadi program untuk normal baru juga masih iya masih ongoing masih ongoing aja kita masih keep silent dulu aja benar karena kondisinya seperti biasa harus tetap buka ini tidak ada social distancing harus membatasi hal-hal itu kita tetap patuh dan tak terhadap pemerintah aturan karena kita setiap acara pun kita juga sering menggandang dari pihak pemerintah kota kabupaten dari pihak Polres Magelang semuanya dinas-dinas terkait kita semuanya sering kita gandang seperti itu oke melihat digital yang saat ini berkembang dengan sangat baik gitu bagaimana bakulurs memanfaatkan perkembangan digital jadi dalam digital marketing ini ya ini memang menjadi fenomenal sekali saat ini digital marketing itu apapun jualan sekarang serba digital online semua ya luangannya dropshipping segala macam apa itu jadi ya ini sangat membantu sangat membantu masyarakat khususnya dalam skala mikro ya skala mikro yang memang untuk ketersediaan bisnis dan ekonomi itu yang tidak bisa full katakan harus keluar dana segar sekian nah sementara dengan digital marketing ini bahkan kita dengan sistem dropshipping tidak punya produk kita bisa tetap selling seperti itu jadi digital marketing ini memang menurut saya sangat membantu dan ke depan dari baskom sendiri ya bakulurs community sendiri ini saya beserta rekan-rekan tim ke depan akan membuat marketplace sendiri jadi nanti kita yang rencana ya ini ya ini kita agendakan nanti dari baskom bakulurs community itu punya marketplace sendiri ada website nanti kita disitu kita buatkan ya semacam market pasar sendiri jadi pasar sendiri ini dan bisa diakses diakses mungkin ya ke depannya bisa diakses masyarakat umum dan dan itu dari lokal siapa tahu bisa sampai siapa tahu bisa going nasional dulu ya ataupun daerah Magelan betul ya mungkin nanti harapannya ada dari dinas-dinas yang bisa ikut merangkul ikut mensupport kan seperti itu ya terakhir apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman bakulurs atau teman-teman yang tengah berjuang meski sekarang sudah memasuki fase normal baru silahkan Mas Yedros saya menyampaikan dan mengucapkan buat teman-teman member baskom beserta pengurus tetap semangat tetap optimis tetap keluarkan ide-ide kreatif kita sebagai bakul tidak monoton dan tetap berimprovisasi supaya apapun yang kita perjuangkan yang kita usahakan dapat menghasilkan untuk suatu kebutuhan kita semua jangan mudah putus asa walaupun di tengah-tengah kondisi seperti ini yang memang harus memaksa kita beralih profesi ataupun bahkan tutup ataupun bahkan ya yang lebih parahnya lagi harus tidak bisa bergerak sama sekali tetap optimis dan ke depan kami khususnya akan mengagendakan lagi kegiatan-kegiatan semoga harapannya kita dengan program dan kegiatan ini dapat membantu teman-teman dan ini juga sifatnya gratis rencana akan kita buatkan suatu marketplace sendiri khusus baskom dan itu bisa mendongkrat semangat juga nilai jual teman-teman baskom itu aja yang penting kita tetap improvisasi tetap berkreasi jangan putus asa apapun itu walaupun terengah-engah tetap semangat terima kasih banyak Mas Etrus selamat beraktifitas kembali salam untuk teman-teman di baskom terima kasih nanti akan saya salamkan teman-teman itu tadi pembicaraan yang inspiratif semoga bagi Anda yang tengah berjuang di luar sana juga kembali bangkit meski situasinya masih belum memadai banyak cara dilakukan pemirsa seperti apa yang kata Mas Etrus improvisasi dan juga berkreasi siapkan potensi Anda tapi mungkin pertanyaannya sudahkah Anda mempersiapkan diri saya Kudur Ramadhani sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati